Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW Ketika kita melihat ikan yang cantik seperti ini Saya terinspirasi dan teringat kisah Yunus alaihi salam Yunus alaihi salam pernah hidup dalam perut ikan Tidak masuk akal manusia bisa hidup dalam perut ikan Tapi subhanallah dengan izin Allah Yunus alaihi salam Berhari-hari dalam perut ikan Lalu Yunus alaihi salam tidak mengatakan Ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini Yunus alaihi salam hanya mengucapkan sebuah kalimat istighfar La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin La ilaha, tiada Tuhan Illa kecuali anta engkau ya Allah Subhanaka mahasuci engkau ya Allah Ini sesungguhnya saya kuntu minadzalimin Telah menzalimi diri sendiri Diulang-ulang kalimat ini, diulang-ulang istighfar ini Alhamdulillah dengan izin Allah Yunus alaihi salam keluar dari perut ikan Dengan izin Allah Saudaraku, apa hikmah dari kisah yang pendek ini Satu, ternyata tidak ada yang mustahil di sisi Allah Kata manusia tidak masuk akal Kata logika tidak masuk akal Tapi di sisi Allah tidak ada yang tidak masuk akal Yunus alaihi salam rasanya tidak masuk akal dalam perut ikan Tapi kalau Allah yang berkehendak Insya Allah bisa Tidak mungkin orang miskin bisa haji Kata akal Tidak mungkin orang yang tidak punya apa-apa Bisa bangun masjid Kata akal Tapi kalau Allah yang mau Tidak ada yang mustahil Nah yang Allah inginkan yang kedua dari hikmah tadi Kalau tidak ada yang mustahil di sisi Allah Yang kedua Agar kita mendapat pertolongan Allah Agar kita mendapat apa yang diinginkan Maka dekati Allah Salah satu cara mendekati Allah Melazimkan kalimat istighfar Seperti yang dibaca oleh Yunus alaihi salam La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadhalimin Saudaraku Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Yang ada adalah Kita tidak dekati Allah Ada utang kita lebih senang datang ke bank Ada masalah kita lebih senang datang ke pejabat Padahal mereka ada batas kekuasaannya Allah tidak ada batas kekuasaannya Berarti ketika anda punya masalah Anda punya urusan dengan dunia ini Maka dekati yang punya dunia Salah satu cara mendekatinya Dengan memperbanyak kalimat La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minadhalimin Saya Das Ad Latif Dari Masjid Al-Falah Batu Licin Tanah Bumbu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih